Kita ke informasi lain di Sintang Pemirsa, Pemerintah Kabupaten Sintang akan membuka lelang jabatan untuk 10 posisi pejabat Eselon 2 yang masih belum terisi atau lowong. Direncanakan minggu depan sudah dilakukan persiapan dan minggu ini sudah diumumkan tahapan-tahapan pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Sintang akan membuka lelang jabatan untuk 10 posisi Eselon 2 yang belum terisi atau lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Bupati Sintang Jarod Winerno berharap hasil dari seleksi ini yang terbuka menghasilkan pejabat Eselon 2 yang memiliki kinerja yang baik, serta juga berdampak positif bagi OPD yang dipimpinnya. Jarod Winerno juga mengajak kepada yang masih muda untuk mengikuti lelang jabatan ini dengan harapan bisa membantunya memaksimalkan program kerja yang dilaksanakan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan. Lelang jabatan ini akan segera dilaksanakan, direncanakan minggu depan sudah dilakukan persiapan dan minggu ini sudah diumumkan tahapan-tahapan pelaksanaannya. Hasil dari seleksi ini yang terbuka, ini menghasilkan akhirnya menghasilkan kinerja pimpinan pejabat tingginya yang baik, serta juga banyak. Kemudian akibatnya juga kinerja di indonesia yang bagus. Jadi 10 ini akan kita lelangkan, kita cari yang muda-muda, saya ini sudah tua, sangat tua malah, jadi yang muda-muda ini nanti yang bisa melapisnya. Kalau bisa kita mulai bulan ini, begitu selesai mungkin minggu depan sudah persiapan sehingga tadi panitra seleksi pun ikut hadir. Jadi kalau bisa minggu ini sudah mulai kita hubungkan untuk tahapan dari lelang jabatannya. Sebelumnya, Kamis lalu, Jarod Winarno baru saja melantik 13 pejabat eslon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. 8 pejabat merupakan pejabat yang dimutasi, sedangkan 5 pejabat lainnya masih dengan jabatan yang sama sampai dengan batas usia pensiun. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberitakan.